Bagaimana cara agar mendapatkan kenikmatan dalam beribadah? Iya, kenikmatan dalam ibadah itu ya adalah suatu tujuan daripada orang soleh, daripada orang yang dekat pada Allah Ta'ala, daripada para ulama, daripada orang yang tahu ya, hakikatnya kenikmatan dalam beribadah itu gitu. Oleh karena kan yang paling penting itu bagi kita itu adalah adanya orientasi dan kemauan gitu. Orientasi kehidupan kita apa, orientasi ibadah kita apa, orientasi tindakan kita yang begini begitu itu apa gitu. Lalu kemudian harus ada kemauan kita untuk membesarkan himmah, kemauan yang besar untuk kita mendapatkannya gitu. Jadi mereka itu tidak mujahadah kecuali karena tahu nikmatnya sesuatu yang diinginkan itu. Jadi kalau kita melihat kepada Hatim Al-Asam, salah satu daripada ulama yang hebat, ulama tasawuf, ulama yang alim, yang amil, da'i, muhlis, dan sebagainya. Nah, dimana beliau mengatakan, Aku ini berusaha untuk mendapatkan kenikmat dalam sholatku itu sampai selama 20 tahun lamanya. Baru aku rasakan kenikmatannya itu setelah berusaha 20 tahun. Jadi artinya untuk mendapatkan kenikmatan itu yang memerlukan kepada mujahadah. Artinya mujahadah seperti yang saya katakan tadi, usaha dan upaya dengan dasar kesabaran. Sabar, melaksanakan berusaha seperti kata Imam Ghazali, kalau kita mau khusus dalam sholat kita, maka kita itu harus mengerti dengan apa yang kita baca, lalu kita maknai, lalu kita resapi, seakan-akan itu adalah kita dengan Allah Ta'ala. Diskusi kita dengan Allah Ta'ala, baru akan terasa gitu. Terasa nikmat-nikmatan. Lambat tahun itu, tidak mudah gitu. Jadi semacam itu gitu. Oleh karena, jadi kalau kita mau merasakan kenikmatan dalam beribadah, maka kita harus tahu dulu seluk-beluk ibadah itu untuk apa tujuannya, misinya, dan sebagainya, lalu gunanya apa kalau kita itu mendapatkan, kalau melaksanakan ibadah itu. Nanti baru akan tampak kenikmatan. Dan satu lagi, teori yang harus kita laksanakan dan terapkan apa itu istiqomah. Ibadah itu bisa dirasakan nikmatnya itu kalau kita istiqomah. InsyaAllah.